selamat menikmati ini mesinnya ini bukan mesin ini indomie ini wajib ada disini jadi ini mesinnya Toshiba C840 oke langsung saja kita langsung ke meja teknis nah saat ini kita akan memulai perbaikan laptop yang mati total dengan Tipe Toshiba C840 di meja teknisik dan kali ini kita akan didampingi salah satu teknisi teknisi bangsa yang ketika dia membenahi laptop solpet 1 mati 2 ini itu salah satu keklian yang baik di teknisi oke masif dekat dulu nah pertama-tama untuk melakukan berbaikan yang pertama adalah kita harus mempersiapkan alat utama yakni AVO AVO ini digunakan untuk mengecek tegangan tegangan yang ada di laptop apakah tegangannya hilang atau masih ada nah langsung kita cek di PSU size jadi ini namanya PSU jadi teman-teman yang pengen jadi teknisi silahkan gabung ke lab teknologi jadi ini PSU fungsinya untuk memasukkan tegangan utama ke mesin jadi kita colok saja langsung sebelum saya colok saya mungkin buka dulu fan nya jangan lupa buka fan nya dulu ini terlalu banyak penonton bisa dilihat disana oke siap kita buka dulu fan nya ini namanya fan ini fungsinya ketika teman-teman panas diposan boleh menggunakan kipas nya ini cimus nya lepas dulu setelah itu kita setelah itu setelah itu setelah itu apa ya setelah itu kita colok dulu ini sudah sudah kecolok cuman tidak ada tegangan masuk jadi kalau teman-teman di PSU itu kita 0 disini 0,000 itu menandakan bahwa tegangan utama pada laptop itu tidak masuk ke mesin namun ke jack bisa jadi dia masuk tetapi di mesin belum tentu jadi kalau di SOP atau NIP bagian laptop ada SOP yang harus kita jalankan nah saya tidak mungkin sebutkan SOP disini nanti kita bahas di video selanjutnya tapi disini saya perlihatkan bagaimana membenahi laptop yang mati total dengan mudah cepat dan awet cukup menggunakan PSU kita pengecekan dulu ini untuk pengecekan untuk memastikan apakah tegangan utamanya sudah masuk ke mesin apapun jangan mengecek di titik PIN ini dia bisa didekatkan tidak apa-apa boleh segel-segel dulu jadi disini disini di titik pengecekannya untuk Toshiba C840 Toshiba C800 Toshiba C40A dan sejenisnya dengan model sama dengan mesin tipe ini yang pertama kita lakukan adalah mengecek tegangan utama pada mesin jadi saat ini saya tidak perlu membahas SOB step by step bagaimana pengecekannya tapi kali ini atau video ini akan membahas bagaimana menggunakan laptop Toshiba tipe C840 dengan kasus mati total dengan 4 dan 4 sejenisnya namun disini hukuman 00 menandakan bahwa seolah Allah tegangan utama tidak masuk jadi ada masalah di tegangan utama saat ini saya hanya memanfaatkan sebuah kabel yang cantik mungkin dengan panjang segini cukup segini cukup oke cukup terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton